Nah, ini pertanyaannya itu ada tentang perkutut yang tidak mau nangkring, terus perkutut yang selalu gerabakan setelah saat dipegang. Terus untuk ini juga pertanyaannya sama tentang buru perkutut yang gerabakan, terus perkutut kelabang kapipit dan bodronoyo itu baik atau tidak, terus untuk memilih buru perkutut untuk kelangenan itu seperti apa. Oke, nah ini mau saya jawab satu per satu ya kan kawan-kawan ya, jadi mau saya jawab satu per satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wanti Cukreng yang selalu mengajak Sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Dan untuk kali ini masih menjawab dari beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Dan untuk kali ini mau saya jawab sekaligus di video ini ya kan kawan-kawan ya. Soalnya pertanyaannya juga masih banyak, jadi mau menjawabnya juga gimana ya, keterbatasan waktu juga. Dan ini ada beberapa pertanyaan mau saya jawab di video kali ini. Dan untuk kali ini dimulai dari pertanyaannya, nih pertanyaannya banyak ya kan kawan-kawan. Tuh pertanyaannya banyak. Pertanyaannya jawab banyak. Nah, ini mau saya mulai dari Om Wilantara Channel. Om Wilantara Channel. Nah, ini tidur tempat minum padahal tangkeringan bagus. Tapi perkutut bangkok ada list mata kuning warnanya bagus. Bagus agak besar bodinya. Lokasi Bali. Lokasi Bali atau lokal Bali? Lokasi Bali di Bali ya. Salam Rahayu untuk Om Wilantara Channel. Nah, ini untuk membahas tentang perkutut yang selalu nangkering. Tidak mau nangkering di tangkeringan ya ini ya. Bukan kawan-kawan ini khusus untuk yang burung perkutut yang tidak mau nangkering di tangkeringan. Atau burung perkutut yang selalu tidur di atau nangkering di tempat makan, tempat di bawah atau tempat minum. Ini juga lokal alam maupun bangkok sama saja. Jadi jawabannya ini untuk perkutut yang lain juga termasuk ini. Mungkin untuk puter sama burung terkuku juga sama. Jadi untuk ini kan perkutut bangkok ya. Perkutut bangkok. Dan tangkeringannya bagus. Jadi gini ya untuk kawan-kawan ya. Kalau untuk masalah tangkeringan atau tidak mau nangkering di tangkeringan. Itu kalau perkutut itu tidak pengaruh ya untuk tangkeringannya bagus atau enggak. Jadi perkutut itu yang penting nyaman. Nah perkutut itu kalau nangkering itu yang penting nyaman. Masalah bagus atau enggaknya itu menurut kita masing-masing. Tapi kalau untuk burung perkutut walaupun tangkeringannya menurut kita bagus. Kayunya bagus ataukah yang lain itu bagus. Tapi kalau menurut kenyamanan perkutut sendiri tidak nyaman. Nah ya bagaimana lagi. Tetap ya tidak nyaman. Kan begitu. Jadi solusinya itu coba diganti tangkeringan. Itu dibedakan tangkeringannya. Mungkin enggak harus pakai tangkeringan kayu yang bagus atau yang apalah. Kalau enggak dicoba juga pakai ranting. Asal ranting ataukah mungkin dari bambu diserut juga enggak apa-apa. Nah pokoknya diganti tangkeringan. Apa aja. Mana yang nanti mau nangkering. Yang cocok. Nah itu nanti yang cocok untuk burung perkututnya. Jadi kalau burung perkutut itu atau burung-burung anggungan yang lain. Itu masalah kayu itu bagus atau enggaknya. Bentuknya bagus atau enggaknya. Itu pengaruh dari tidak pengaruh untuk burung perkutut itu tersendiri. Karena yang dibutuhkan perkutut itu yang buat nangkeringnya itu nyaman. Nah seperti ini juga. Kayunya juga kayu. Apa ini. Kayunya juga cuma hanya kayu biasa. Kayu akar. Akar kering ini. Ini cuma dicebleknya doang. Ya juga nyaman. Kalau enggak nyaman. Walaupun disangkar begini. Ya pasti tidurnya di bawah. Nah itu kurang lebihnya ya untuk Om Wilantara Channel. Mudah-mudahan terjawab. Jadi diusahakan dicoba pakai tangkeringan yang lain. Atau dicoba-coba pakai tangkeringan yang lain. Itu kalau masih tidur di tempat minum. Atau sudah pernah dicoba di tangkeringan yang lain. Kok masih tidur di cepuk. Nah itu mungkin itu bisa berkaturangan. Walaupun bangkok juga bisa untuk berkaturangan. Jadi katurangan itu ya sebetulnya buat yang lain-lain juga. Katurangan kalau yang tidur di tempat makan itu namanya katurangan serilumbung. Kalau yang di tempat minum namanya tirtoaji atau banyu panguripan. Nah gitu ya kan kan. Dan untuk pertanyaan berikutnya itu juga sama ini untuk di tangkeringan juga ini. Dari user, user kuah ini untuk akunnya juga nggak tahu ini. Bos, saya ini punya perkutut tapi sudah 2 tahun. Tapi tidurnya nggak mau di tangkeringan. Tidur di bawah bos. Tapi ini nggak 1 bulan apa 2 bulan. Saya pelihara 2 tahunan. Nggak mau tidur di atas tangkeringan bos. Nah kalau ini permasalahannya tidak mau tidur di tangkeringan. Ini juga selama bertahun-tahun. Nah kalau tidak tidur, nggak mau nangkering tidur di bawah. Nah ini apakah burungnya ini memang selalu di bawah? Atau sesekali di atas. Nah ini harus diperhatikan. Jadi kalau perkutut yang selalu tidur di bawah. Itu katurangganya kan jogoboyo. Jogoboyo. Nah jadi kalau burung perkutut ini diperhatikan dulu. Apakah ada saat-saat nangkering di atas. Ataukah hanya nyari makan atau makan aja yang nangkering. Nah itu diperhatikan juga. Jadi untuk menentukan atau mengetahui ini burungnya berkat huranggan atau tidak. Itu alangkah baiknya untuk cepuk. Cepuk ya ini sebetulnya enggak ada hubungannya sama tangkeringan. Tapi ini coba cepuknya diturunkan. Diturunkan. Dan untuk tangkeringannya itu coba diganti. Nah apakah sudah diganti atau belum. Maksudnya diganti dengan bentuk-bentuk yang lain. Mungkin dari asal kayu apa. Soalnya untuk seperti tadi pertanyaan yang awal. Namanya tangkeringan itu tidak. Perkutut itu tidak butuh yang bagus. Atau yang bentuknya bagus atau kayunya yang bagus. Itu tergantung dari karakter si perkutut tersendiri. Jadi yang dibutuhkan itu nyaman. Dari segi nyamannya itu dari besar kecilnya kayu. Itu kita tidak bisa menentukan. Yang menentukan itu kenyamanan dari burung perkutut itu sendiri. Nah, dan kalau sudah terbiasa itu mungkin bisa untuk nangkering di atas. Kecuali berkaturangan. Nah, kalau sudah dicoba itu selama durasi satu minggu atau satu bulan. Kalau lebih bagus lagi satu bulan. Untuk menentukannya. Untuk biar adaptasi dulu sama tangkeringannya. Itu satu bulan. Enggak apa-apa. Kalau enggak satu minggu juga sebetulnya sudah bisa di apa ya. Sudah untuk menentukan. Sudah mendekati. Kalau satu minggu. Nah, kalau sudah semuanya pernah dicoba. Nah, itu kok selalu tidur di bawah. Nah, itu namanya Katurangan Jogoboyo. Dan kalau selalu aktivitas di bawah. Manggung pun di bawah. Terus tidurnya di bawah. Terus untuk yang lain-lainnya aktivitas di bawah. Dan cuma sesekali loncat di tangkeringan. Turun lagi. Nah, itu bisa jadi juga namanya Sarang Tanah. Tapi bukan Katurangan. Tapi ini bersebutan dari Perkutut Sarang Tanah. Karena aktivitasnya di tanah. Dan untuk bersarangnya pun di tanah. Nah, itu namanya Sarang Tanah. Itu juga sama Perkututnya. Aktivitasnya di bawah. Dan tidurnya pun di bawah. Nah, jadi begitu ya untuk jawabannya. Yang Perkututnya selalu tidur di bawah. Dan ini bertahun-tahun. Nah, jadi jawablah kembali. Apakah itu sudah pernah diganti sangkarnya? Diganti tangkeringannya atau belum? Nah, kalau belum ya coba dulu. Untuk diganti tangkeringan. Dan kalau sudah dicoba, kok masih di bawah. Nah, itu burungnya berarti itu berkaturangan. Atau katurangannya Jogoboyo. Nah, begitu ya kan-kan ya. Dan untuk pertanyaan berikutnya. Itu dari Om Gandirugandi. Dari Gandirugandi. Om, tolong bikin video perbedaan pusar bumi dengan pancuran emas. Sekilas hampir sama dengan pancuran emas. Nah, ini tentang katurangan ya. Dengan katurangan pusar bumi dengan perkutut pancuran emas. Nah, ini memang hampir sama. Tapi sebetulnya beda. Bedanya apa? Persamaannya apa? Nah, jadi untuk perbedaannya. Eh, untuk persamaannya dulu ya. Untuk persamaannya. Untuk persamaannya itu ada tanda di dada atau di leher. Atau di tembolok. Nah, di dada atau di tembolok. Jadi, burung perkututnya itu kalau yang pancuran emas. Nah, pancuran emas itu peredanya di eger. Oh, malah enggak tahu. Hei. Dia kaget. Kaget. Ya. Buat contoh malah kaget. Ya. Nih. Nah. Ini ya, ya. Buat ini. Nah, angkring dulu di tangan. Nah, kalau untuk pancuran emas, pancuran emas itu, itu di dadanya. Nah, ini. Ya. Di dadanya ini menggaris. Nah, menggaris ya. Di dadanya ini menggaris. Tapi, garisnya itu panjang. Nah, garisnya itu panjang dari leher ke dada. Cuma sampai sebatas tembolok. Sebatas tembolok itu garis. Bentuknya garis. Nah, itu yang namanya perkutut katurangkan yang berciri mati di dada yang bergaris. Kalau banyumili itu sampai ke dubur. Kalau pancuran emas itu hanya di sini. Dada. Nah, dan untuk pusar bumi. Nah, pusar bumi itu tandanya di sini apa? Di dada juga, di tembolok, di leher, tembolok. Tapi, itu seperti ada lubang. Nah, seperti ada lubang di sininya itu lubang kayak pusaran. Kayak bukan pusaran sih ya. Seperti garis, tapi dia titik. Seperti lubang gitu. Berlubang. Ini seperti berlubang. Itu namanya pusar bumi. Nah, perbedaannya di situ. Untuk persamaannya, tandanya di leher atau di dada atau di tembolok. Dan untuk perbedaannya, itu kalau pancuran emas itu ada garis di dada sini, panjang sampai ke tembolok. Nah, ini tanda perbedaannya. Nah, terus untuk pusar bumi itu hanya legokan. Hanya legokan. Jangan sampai salah paham ya. Untuk pancuran emas itu memanjang. Kalau banyu miri sampai ke dubur. Tapi kalau pancuran emas itu hanya sampai ke sebatas tembolok. Dan kalau untuk pusar bumi. Pusar bumi itu seperti bolong. Seperti bolong. Nah, nanti ini apa ada saya catumkan gambarnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan terjawab. Untuk Om Gandiru Gandi. Perbedaan pusar bumi. Di Om Byokan ya. Terutama ini juga. Terutama di Om Byokan. Kalau mau mencari. Tapi biasanya kalau di Om Byokan itu hanya sebatas tanda-tanda. Kalau untuk mengeluarkannya ini. Itu biasanya kalau sudah dirawat atau dibelihara. Beberapa saat. Baru nanti memunculkan katurangganya. Atau yang berkiri matinya. Dan untuk perkutut berikutnya. Eh, perkutut. Ngomongnya gelepot. Untuk pertanyaan berikutnya. Itu Om Firman Banana. Untuk Om Firman Banana. Om Firman Banana. Mas, coba kasih tahu perkutut bahan yang bagus buat kelangganan. Biar bisa bekur-bekur. Bahan yang bagus. Contohnya perkutut dari tangkapan. Yang bagaimana. Jadi, kalau untuk perkutut yang bahan untuk anggungan. Untuk yang supaya gacor. Itu Wanda Cukreng sudah pernah bahas berkali-kali ya. Di video-video yang lalu. Tentang anggungan. Cara memilih buru perkutut. Bersuara besar atau yang gampang bunyi. Itu sudah pernah. Wanda Cukreng bahas. Dan ini untuk menjawabnya ya. Menjawabnya itu. Kalau ini kan untuk tangkapan yang bagaimana. Kalau untuk tangkapan. Itu mau diombyokan. Itu atau dimanapun. Itu sama saja. Itu juga namanya bunyi atau burung itu. Yang rajin bunyi atau enggaknya. Itu tergantung dari karakter burungnya itu sendiri. Dan untuk tanda-tandanya. Itu biasanya sudah ada. Untuk tanda-tandanya. Itu untuk memprediksi ya. Memprediksi 90 persen. Atau 80 persen. Karena walaupun burungnya bagus. Kalau berkaturangkan biasanya jarang bunyi. Atau bunyinya hanya waktu-waktu tertentu. Beda sama yang tidak berkaturangkan. Atau yang burung biasa. Itu yang bisa buat anggungan. Kalau yang berkaturangkan. Yang berjoni atau yang berkodam. Itu biasanya untuk bunyinya. Hanya waktu-waktu tertentu. Nah untuk kali ini. Untuk anggungan ya. Cara memilihnya. Jadi kalau untuk yang rajin bunyi. Atau yang gampang bunyi. Atau yang mudah bunyi. Itu untuk ciri-cirinya. Nah itu kalau diombyokan ya. Kalau diombyokan. Itu alangkah baiknya cari yang paruhnya agak pendek. Agak pendek. Dan kalau enggak ini aja. Cari yang sudah berani bunyi di anggungan. Nah itu lebih gampangnya. Lebih gampangnya itu cari atau nunggu burung perkutut. Saat diombyokan itu sudah berani bunyi. Nah itu biasanya mentalnya bagus. Karena kalau dilihat dari tanda-tanda. Di paruhnya atau di mana itu. Biasanya kemungkinannya cuma hanya beberapa persen. Itu juga berpengaruh dari perawatan. Perawatannya bagus atau enggak. Nanti untuk menyesuaikannya bagaimana. Saat di karantina itu bagaimana. Itu berpengaruh juga. Walaupun burungnya bagus. Tapi alangkah baiknya. Itu kalau memilih burung perkutut diombyokan. Itu yang bisa gampang berkur segala macam itu. Yang sudah bunyi saat diombyokan. Itu paling gampangnya. Nah untuk kawan-kawan yang lagi belajar. Atau yang lagi pemula. Itu biasanya lebih saya sarankan. Itu mendingan cari yang sudah bunyi saat diombyokan. Kalau enggak ya yang kira-kira bodinya itu besar. Lehernya besar. Paruhnya agak pendek. Nah itu biasanya cepat bunyi. Kalau untuk segi suara itu nanti. Yang penting bunyi dulu. Dan kalau yang lebih bagus lagi. Kalau ada. Kalau ada itu lebih bagus lagi yang hasil tangkapan dari mikat. Nah kalau mikat itu biasanya suaranya. Eko suaranya. Mentalnya sudah pasti bagus. Jadi di samping mental petarung biasanya mental anggungan juga bagus. Itu kalau yang dari. Bukan dari tangkapan. Ombyok ya. Bukan jaringan. Tapi ini untuk mikat. Kalau hasil dari mikat lebih bagus. Itu. Ini pertanyaannya kan. Contohnya perkutut dari tangkapan yang bagaimana ya. Kalau yang lebih bagusnya ya tetap di perkutut yang tangkapannya. Di apa namanya itu. Yang pakai pikat. Nah. Kalau yang diombyokan ya. Ciri-cirinya lebih gampangnya. Yang saat diombyokan sudah mulai bunyi. Dan untuk bekur-bekur itu tergantung dari umur. Atau bisa tergantung dari segi birahi. Birahinya meningkat atau sudah stabil. Bekur-bekur. Nah itu dari umur. Jadi dari umur. Dari segi birahinya itu berpengaruh sekali. Dan dengan makanannya. Dan biasanya kalau memang umurnya sudah menginjak dewasa. Atau menginjak tua. Pakai makanan pur pur apa kokur. Milet putih aja. Yang bekur-bekur banyak. Bisa. Pandu Jokangpung pun ada. Yang hanya milet putih tapi sudah bekur. Terus. Untuk. Segi. Apa ini ya. Bahan-bahan yang bagus. Yaitu yang saya sebutkan tadi. Untuk bahan-bahannya. Bahan perkutut. Mudah-mudahan. Paham ya. Untuk Om Firman Banana. Untuk pertanyaannya. Sudah saya jawab. Kalau tidak. Masih bingung. Masih banyak. Video-video. Wani Jukreng. Yang lalu-lalu sudah membahas. Tentang burung perkutut. Bahan ombyokan. Bahan anggungan. Nanti bisa di. Coba ditengok. Seperti apa. Videonya. Dan. Masih ada lagi. Yang kalau. Yang durasi-durasi. Panjang. Itu. Ada yang. Durasi pendek. Tengok juga. Di sahabat nopal. Itu ada. Yang channel satu lagi. Khusus untuk yang. Hewan-hewan peliharaan. Yang lain. Dan untuk perkutut juga ada. Nanti bisa ditengok. Di. Channel. Sahabat nopal. Dan untuk berikutnya. Itu. Pertanyaan. Dari. Ini juga. Nama channelnya. Tidak terdaftar. Ini. Tidak. Ini ya. Ini jadi user lagi nih. Ini. Gak tahu ini baru. Apa. Gimana nih. Saya kurang paham. Tapi ini mempertanyakan tentang. Keturangkan juga. Om Wandi. Kalau. Perkutut. Bodronoyo. Kelabang kapipit. Baik. Apa. Tidak. Dipelihara. Nah. Nah. Ini khusus untuk. Perkutut. Yang. Ini ditanyakan. Bodronoyo. Dan kelabang kapipit. Itu. Orang. 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 Atau kawan-kawan kita. Itu menyebutkannya. Kalau yang Bodronoyo itu. Bagus. Dipelihara. Kalau kelabang kapipit. Itu. Tidak bagus. Dipelihara. Nah. Tapi kalau. Ya. Untuk. Wadi Cukreng ini kan. Ini hanya berdasarkan. Dari mbah dulu ya. Kalau Wadi Cukreng kan. Ini. Tidak menambah. Tidak mengurangi. Hanya dari mbah dulu. Ya. Percaya munggong. Enggak juga. Enggak apa-apa. Ini cuman. Wadi Cukreng juga. Apa ya. Kalau saya itu. Mengusahakan. Dan saya usahakan. Itu tidak menambah. Tidak mengurangi. Kecuali memang saya. Keterbatasan wawasan. Yang saya belum tahu. Nah. Nanti bisa dikoreksi. Jadi. Kalau untuk Bodronoyo. Dan kelabang kapipit. Itu semuanya. Sifatnya pemilih. Nah. Jangan sampai salah. Itu sifatnya pemilih. Apa itu pemilih. Nah. Apa itu pemilih. Yang namanya pemilih itu. Bagus bagi yang cocok. Atau bagus bagi yang selaras. Atau yang jodoh. Dan tidak bagus bagi yang tidak selaras. Atau tidak jodoh. Contohnya. Ini untuk Bodronoyo. Sama kelabang kapipit. Nah ini. Kalau untuk Bodronoyo. Itu. Untuk segi. Pemilihnya kecil. Maksudnya kecil itu. Masih banyak yang. Cocok. Yang jodoh. Dan untuk yang. Kelabang kapipit. Itu. Kemungkinan. Jodohnya itu. Kecil. Walaupun ada. Ada yang cocok. Ada yang jodoh. Ada yang selaras. Dan ada yang membawa keberkahan. Nah. Kan begitu. Itu semuanya juga. Jangan lupa. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segalanya. Jangan. Jangan langsung. Untuk burung perkutut. Berkaturangkan ini. Wah. Ini bikin ini. Bikin ini. Nah. Itu jangan sampai. Ibaratkan apa ya. Untuk. Gampangannya itu. Melupakan yang. Pencipta. Atau yang. Jangan sampai. Lupa. Semuanya itu. Ada yang menciptakan. Dan untuk. Yang lainnya itu. Itu hanya selantaran. Dan untuk katuranggan itu. Hanya untuk filosofi. Untuk kehidupan kita. Untuk. Apa ya. Untuk menjalani. Untuk filosofi. Menurut dari. Nama-nama. Nama-nama katuranggan. Katuranggan tersebut. Itu punya. Nilai filosofi. Tersendiri. Ini. Jangan sampai salah. Yang namanya. Nilai filosofi itu. Banyak. Semuanya. Hewan itu. Ada. Untuk kehidupan kita. Jari-jari. Jari-jari. Perjalanan. Atau mencari. Nafah. Atau apa. Segalanya itu. Sudah ada di. Perjalanannya. Dewan-dewan. Penciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ciptaan. Tuhannya. Maisa. Itu semuanya. Sudah punya. Filosofi. Atau gambaran. Gak cuman. Hanya. Perkutut. Atau. Katuranggan perkutut. Itu semuanya. Ada. Seperti. Semut. Belalang. Cicek. Atau segala macam. Itu punya filosofi. Masing-masing. Yang bisa ditiru. Untuk kita semua. Itu bagi yang. Mohon maaf. Bagi yang. Tahu. Itu. Jadi. Untuk. Diulang kembali. Malah. Panjang lebar. Malah. Meleset. Meleset sini. Bahan yang bagus. Eh. Kok malah. Ini sih. Jadi. Untuk. Bodronoyo. Untuk. Kelabangkapipit. Itu. Kalau yang. Kelabangkapipit. Kalau bodronoyo. Itu. Kemungkinan. Jodohnya. Itu. Besar. Semuanya. Itu. Bisa. Untuk. Memilikinya. Walaupun. Itu. Juga. Ada. Yang. Tidak. Cocok. Tergantung. Dari. Aura. Atau. Yoni. Atau. Dari. Apa ya. Keselarasan. Dari yang perawatnya. Itu. Terus. Untuk. Yang. Perkutut. Kelabangkapipit. Itu. Memang. Agak. Agak. Kecil. Untuk. Selarasnya. Atau. Jodoh. Itu. Tidak. Semua. Bisa. Memilikinya. Atau. Merawatannya. Kecuali. Jodoh. Nah. Makanya. Kalau. Mbak dulu. Itu. Bilangnya. Perkutut ini. Tidak. Baik. Dipelihara. Karena. Namanya. Kelabangkapipit. Itu. Namanya. Yang namanya. Kapipit. Atau. Jepit. Atau. Menggimbul. Atau. Apa itu. Itu. Membunuh. Sengkolo. Atau. Yang kurang baik. Itu. Tidak baik. Itu. Dari segi namanya. Tapi. Kalau. Yang. Selaras. Yang cocok. Itu. Insya Allah. Bagus. Itu. Nggak jauh beda. Sama. Yang namanya. Buntal Mayit. Nah. Itu. Namanya. Juga. Sudah. Serem. Tapi. Kalau. Yang cocok. Itu. Bisa. Membawa keberkahan. Untuk lantaran. Semuanya. Juga. Dari Allah. Subhanallah. Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai salah. Nah. Kita. Yang penting. Kita. Merawat. Dan. Untuk. Apa ya. Menyayangi. Sama-sama. Ciptaan Tuhan. Ya. Kan. Begitu. Jadi. Intinya. Itu. Kalau. Burung perkutut. Kelabangka pipit. Dengan. Perkutut. Bodrono. Itu. Sifatnya. Pemilih. Jadi. Masih bisa dirawat. Dan. Bagaimana. Caranya. Untuk. Apa. Mengetahui. Cocok. Atau enggak. Itu. Harus. Dibelihara dulu. Harus. Dirawat dulu. Dengan. Sepenuh hati. Kalau. Memang. Tidak cocok. Ditandainya. Dengan. Apa. Ditandainya. Biasanya. Kalau. Yang. Tidak selara. Tidak jodoh. Itu. Burungnya. Tidak mau. Tenang. Walaupun. Kita pegang. Walaupun. Kita sering rawat. Tapi. Burungnya. Itu. Tidak. Nyaman. Sekali. Kita pegang. Sangkarnya. Selalu. Gerabakan. Nah. Terus. Tidak nyaman. Kalau. Yang jodoh. Itu. Bisa. Jinak. Nah. Itu semuanya sama. Untuk yang perkutut pemilih-pemilih itu semuanya juga sama untuk membidakannya. Kelabang kapipit juga sama. Dan wanita cukr juga pernah punya kelabang kapipit dirawat tiga bulan atau berapa itu. Bisa tiga bulan lebih kalau tidak salah. Itu berakibat berdampak negatif untuk saya sendiri. Dan ternyata teman juga ada yang punya. Tapi tidak apa-apa. Apa untuk. Tidak. Maksudnya tidak berakibat negatif. Tapi kalau untuk saya. Waktu itu. Apa yang mengakibatkan ya. Entah itu semuanya juga tetap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mau rejeki. Mau apa. Itu juga sama. Yang lain hanya lantaran atau apa ya. Ya kurang lebihnya begitulah. Itu pernah saya bahas di konten yang dulu. Mungkin satu tahun yang dulu. Itu satu tahun yang dulu. Yang Pandu Cukrang pernah dapat ngombyok kelabang kapipit. Dan berdampak tidak baik. Kalau ingin tahu. Tengok saja videonya yang kelabang kapipit. Yang saya bahas tentang kelabang kapipit. Itu berdampak kurang baik. Nah gitu ya. Untuk. Pertanyaan. Bodrol noyur dan kelabang kapipit. Baik atau tidak dipelihara. Itu. Kalau mau memelihara. Pelihara saja. Dan nanti untuk. Cocok atau tidaknya. Itu kita rawat dulu. Nah. Karena burung perkutut itu. Kalau. Yang baik atau tidak. Itu bukan burung perkututnya. Tapi untuk energinya. Itu selaras atau tidak. Sama yang merawatnya. Kan begitu. Jadi bukan burung perkututnya yang tidak bagus. Semua burung perkutut itu bagus. Itu bagus. Burung perkutut itu bagus semua. Yang tidak bagus itu yang tidak cocok. Untuk energinya. Nah. Begitu. Atau auranya. Yang kira ya. Dan untuk. Pertanyaan berikutnya. Ini untuk pertanyaan berikutnya. Ini mengenai. Perkutut yang gerabakan. Nah ini. Ini dari. Ini dari. Om Hudiyaleksa. Sama. Om Marhani Marhani. Ini Kak Marhani Marhani. Dan ini untuk. Dan ini. Untuk. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Atau. Ini untuk. Jawabannya ya. Jawabannya. Yang pertanyaannya. Perkutut yang selalu gerabakan. Nah. Ini solusinya gimana. Nah ini. Wani Cukrung. Sudah pernah bahas. Dulu. Tentang perkutut. Gerabakan. Atau. Cara menjinakkan burung perkutut. Itu. Sudah banyak. Wani Cukrung bahas. Atau. Dikasih contoh. Juga. Sudah. Banyak. Tentang. Cara menjinakkan burung perkutut. Yang gerabakan. Bisa dilihat di video-video. Yang lalu-lalu. Untuk Wani Cukrung. Sudah banyak. Yang sudah. Bahas. Tentang burung perkutut. Atau cara menjinakkan. Dan untuk kali ini. Mau saya jawab juga. Cara. Cara untuk. Menjinakkan. Ya ini. Untuk. Supaya tidak gerabakan. Tapi ini. Tidak. Tidak. Tidak instan. Ya kawan-kawan ya. Ini tidak instan. Harus. Pakai proses. Dan prosesnya pun. Berbeda-beda. Ada yang cepat. Ada yang lambat. Jadi untuk. Semuanya itu. Jangan lupa. Jangan. Tentang. Proses tadi. Semuanya. Perlu proses. Dan konsisten. Nah. Kalau. Prosesnya itu. Eh. Kalau. Kita merawatnya itu. Dengan konsisten. Interaksi. Nah. Ini soalnya. Yang diutamakan itu. Interaksi. Nah. Seperti burung ini. Ini perkutut ini. Sudah dirawat. Saya rawat itu. Dari ombyokan juga. Yang pernah. Saya. Bahas kemarin. Ini burung perkutut yang. Sudah saya rawat. Satu bulan yang lalu. Seperti ini ya. Perawatannya itu. Sering interaksi. Sering interaksi. Dan yang disangkar. Juga sering kita interaksi. Atau. Bisa untuk memasukkan tangan. Kedalam. Untuk kita bisa interaksinya. Dan itu di. Kerjakan secara rutin. Nah. Secara rutin. Dan lebih jelas lagi. Untuk. Dan contoh-contohnya. Sudah pernah dipraktekkan. Di video-video yang lalu. Tentang. Cara menjinakan burung perkutut. Dari ombyokan. Atau. Cara menjinakan. Burung perkutut. Disangkar. Entah disangkar layang. Atau dimana. Sudah pernah dibahas. Di video yang lalu. Bisa untuk. Tengok videonya. Untuk kawan-kawan. Dan di. Yang. Lebih jelas. Atau yang. Baru-baru ini. Juga pernah. Sudah. Wari Cukrang. Bahas. Channelnya. Yang satu lagi. Channel anak saya. Itu yang. Sahabat nopal. Jangan lupa. Itu juga. Ada. Cara. Tentang burung perkutut. Dan disitu. Membahas tentang. Burung. Burung-burung. Atau hewan-hewan. Yang lain. Burung-burung hewan. Seperti. Guana. Segala macam. Jadi perkutut juga ada. Dan disitu juga. Hampir sama. Untuk caranya. Itu yang. Baru-baru ini. Tentang burung perkutut. Nanti kita bisa. Belajar disana juga. Untuk yang berdurasi pendeknya. Gitu. Baik. Untuk. Kawan-kawan. Ini mudah-mudahan. Terjawab ya. Untuk membantu menjawabnya. Dan untuk kali ini. Untuk durasinya. Malah jadi panjang. Kalau. Pertanyaannya. Sekaligus dijawab. Kalau enggak. Ini soalnya. Kalau satu pertanyaan. Jawab. Itu. Memang agak. Agak. Kepanjangan. Nanti. Hasilnya seperti ini. Jadi. Untuk. Pertanyaannya. Bisa lama. Jawabnya. Bisa sampai seminggu. Satu bulan. Baru dijawab. Ya. Sudah. Gini aja dulu. Untuk kawan-kawan. Mudah-mudahan. Bermanfaat. Kalau. Ada. Yang mau. Bersaran kritik. Ataukah. Yang mau. Menambahi. Untuk membantu. Menjawab. Silahkan. Untuk. Tulis di kolom komentar. Dan. Jangan lupa. Untuk koreksinya. Barangkali ada yang salah. Dan. Saya akhiri. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Warahmatullahi.